Di dekat area Parabasiara itu ada pohon jengkol yang begitu besar sekali. Di sanalah Haji dan teman-teman ini mulai bakar menyan dan mulailah Haji ini menampalkan mantra-mantra. Dan semua peralatan-peralatan yang ada di sana seperti menyandangkan sebagainya diobrak oleh Rian. Dan pada saat itulah Haji ini merasa wah Rian ini disuruh perhatian. Sampai jumpa. 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 melampaui tiga hari puasa mutih akhirnya pada waktu itu ternyata pamannya ini belum selesai memberikan sesuatu ke Aji jadi Aji ini masih disuruh di hari terakhir itu Aji ini disuruh untuk melek dia harus nobren dia gak boleh tidur semalam mensuntuk nah waktu itu pamannya ini ngasih Aji satu rapalan atau mantra yang harus dibaca selama Aji ini gak tidur jadi semalaman Aji ini terjaga dia gak boleh tidur sampai pagi hari itu pun dilakukan oleh Aji dan setelah hal itu dilakukan Aji ini ngomong ke pamannya lagi dia bilang kalau semua sudah dilakukan akhirnya pamannya pun bilang ya sudah kalau itu dua hari lagi kamu datang ke sini kamu sudah bisa mulai belajar tenaga dalam bersama orang-orang yang lain nah Aji pun senang lagi esokan harinya seperti biasa Aji ini berangkat ke sekolah naik angkot dan lagi-lagi ketika di sekolah dia melihat teman-temannya ini selalu makan di kantin tapi karena Aji ini hanya punya uang saku pas-pasan jadi dia cuma bisa melihat teman-temannya makan nah sepuluhnya dari sekolah karena pada waktu itu banyak sekali di kampung Aji ini yang pasang judi tokel seperti di daerah-daerah lain jadi Aji ini tertarik untuk pasang nomor di judi tokel itu tapi waktu itu karena Aji ini belum pernah melakukan itu dia mulai tanya ke teman-temannya nah ada dua sahabat Aji ini namanya Rian dan Wahyu nah sering kali ketika Aji pulang sekolah dia ini main bersama Wahyu dan si Rian ini nah waktu itu dia mulai tanya si Aji ini tanya gimana caranya supaya kita bisa masang angka togel nah ternyata salah satu dari mereka ini salah satu dari teman Aji ini pernah melakukan itu jadi dia tahu caranya ya tinggal pasang aja nah terus gimana caranya supaya nomor kita ini tembus ternyata mereka ini gak tahu caranya tapi ada usulan dari beberapa temannya ini coba kamu tanya ke pamanmu siapa tahu pamanmu ini tahu kan pamanmu menguang saya ilmu terang ke dalam nah iseng-iseng sore itu Aji ini langsung mendatangi pamannya dia tanya dia langsung bilang bahwa dia ingin pasang nomor togel supaya tembus gimana caranya paman akhirnya pamannya ini tanya lagi kamu memang serius mau pasang nomor togel itu iya paman karena supaya nanti kalau di sekolah aku ini bisa nongkrong di kantin sama teman-teman buat tambahan uang jajan lah nah pamannya ini masuk ke satu tempat kemudian keluar lagi dan bilang gak Aji ya sudah nanti malam kamu masuk ke pekuburan yang ada disana kamu masuk sekitar jam 11 atau jam 12 malam disana nanti kamu tulis kamu siapkan kertas dan kamu potong kecil-kecil dari 1 sampai 10 dan kamu tulis angkanya terus dalam setiap angka itu kamu gulung satu persatu dan kamu sediakan perubang dan jangan lupa bakar kemenyang nah nanti setelah ini tak ajarkan mantra-mantra yang harus dirapalkan pada saat itu nah mulailah Aji ini langsung serius dari situ pamannya ini mulai mengajarkan mantra-mantra itu dan mulai Aji ini menirukan nah karena Aji ini belum hafal karena mantra ini banyak sekali yang harus dirapalkan Aji mengakui bahwa untuk merapalkan mantra ini butuh waktu sekitar 20 sampai 30 menit jadi Aji ini menulis ditulis semua rapalan-rapalan mantra itu supaya nanti malam ketika dimakam dia bisa merapalkan mantra itu nah ketika selesai itu malam hari dia ngajak dua orang temannya ini si Wahyu dan Ria nah karena kunjang di pekuburan ini dikenal oleh Aji karena yang jaga makam ini adalah Pak To Pak To ini adalah ayah dari temannya Aji jadi Aji pun langsung mendatangi rumah Pak To Aji bilang bahwa nanti malam dia ingin cari nomor Togel nah ternyata Pak To ini pun setuju ya sudah gak apa-apa banyak kok orang-orang yang cari di sana nanti kamu kasih tahu makam mana yang kira-kira cocok untuk cari nomor itu gak lama setelah itu datang lagi dua teman Aji jadi total ada sekitar tujuh orang di situ nah waktu itu Aji ini mengira mungkin teman-teman ini gak ikut kemakam mungkin mereka takut nah ternyata setelah malam hari sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam mereka semua ini berangkat termasuk Pak To dan teman-temannya Aji jadi tujuh orang ini berangkat menuju ke pemakaman nah waktu itu Aji ini berpikir ini kalau amin-amin kayak gini apa bisa cari nomor kan seharusnya cuma sedikit orang nah tapi karena Aji ini gak bisa melarang mereka akhirnya mereka ini tetap menuju ke pemakaman itu nah Pak To ini jalan di depan sendiri melewati batu-batu nisan dan Pak To nyampe di satu tempat tempat ini dibawah satu pohon besar disana Pak To ini mulai membakar pemenyang dan mulai merapalkan mantra nah ternyata mantra yang dibacakan oleh Pak To ini beda dengan mantra yang diajarkan oleh pamannya Aji jadi waktu itu Aji ini cuma diem tapi metode yang dilakukan ini sama jadi dia potong sepuluh kertas yang dipotong kecil-kecil kemudian ditulis angka 1 sampai 10 dan digulung kecil-kecil kemudian ditaruh disana dan sekitar setengah jam berjalan Pak To ini pun ngajak mereka untuk keluar dari maka nah setelah dari situ mereka nongkrong di rumah Pak To dan ada aturan bahwa nomor ini harus dilihat sebelum wajar terbit jadi sekitar subuh hari mereka harus dilihat lagi apakah nomor ini berhasil dilihat pada saat sebelum subuh nah mereka nunggu sampai sekitar sebelum subuh mereka pun kembali ke pemakaman itu ternyata ketika Aji dan 2 orang temannya ini melihat ternyata gak ada kejadian apapun jadi semula yang kertas di gulung kecil-kecil ini masih ada di tempat semula dan belum bergeser satupun jadi gak ada tanda-tanda bahwa mereka dikasih nomor nah mereka pun pulang kembali dia membereskan semua peralatan dia kembali pulang dan bilang ke Pak To bahwa gak ada terjadi apa-apa Pak To mereka pun pulang nah selang beberapa hari kemudian sekitar 3 hari kemudian Aji ini masih penasaran Aji merasa bahwa mungkin waktu itu mereka ini rame-rame dan yang kedua Aji berpikir mungkin mantra yang dibacakan Pak To ini gak sesuai nah akhirnya 3 hari kemudian Aji ini ngajak 2 orang temannya ini si Wahyu dan Rian nah mereka pun setuju sekitar jam 11 malam ketika semua sudah dipersiapkan mereka bawa menyan dan bawa kertas-kertas itu mereka menuju ke pemakaman nah sebelum masuk ke area pemakaman Aji ini bisa melihat bahwa satu temannya ini yang namanya Wahyu itu benar-benar agak takut dia ini seolah melihat di depan makam itu dia melihat banyak sekali orang jadi akhirnya Wahyu sempat bilang ke Aji kalau dia ini takut nah Aji coba meyakinkan yuk kamu gak usah takut kata pamanku itu orang-orang mati ini gak akan ganggu jadi kita disini cuma nyari nomor nah dengan penjelasan dari Aji akhirnya Wahyu ini pun gak takut lagi dia mulai masuk ke dalam makam nah yang mereka rasakan waktu itu ketika sebelum masuk ke pemakaman suasana ini sudah mulai beda jadi ada angin kencang yang datang benar-benar menyentuh tubuh mereka dan pohon-pohon yang tadinya diam mulai gerak dengan adanya angin yang besar itu tapi waktu itu mereka ini gak takut mereka tetap masuk ke dalam pemakaman itu dan mereka pun langsung menuju ke tempat yang pada saat itu didatangin oleh Pak Thor nah begitu mereka sampai di satu makam itu Wahyu ini pun mulai bakar kemenyan dan dia mulai merapalkan mantra nah karena mantra ini banyak sekali yang harus dirapalkan jadi total waktu yang dibutuhkan oleh Wahyu dan teman-teman ini sekitar 20-30 menit sampai pada akhirnya mereka selesai membacakan mantra itu mereka pun pulang mereka pulang dan pada saat sebelum subuh si Aji ini mendatangi lagi teman-temannya dia datangin lagi dan menuju ke pemakaman itu nah ternyata begitu sampai di pemakaman si Aji ini melihat ada kertas yang mulai terbuka jadi kertas yang tadinya digulung yang ditulis angka-angka disitu ada yang buka dan yang dilihat Aji waktu itu angka yang kebuka ini angka 2 dan angka 9 nah langsung lah mereka ini seneng keluar dari makam dan keesokan harinya Aji dan teman-teman ini langsung masang nomor togel antara angka 2 dan 9 ternyata sore harinya nomor mereka ini tembus langsung lah seluruh kampung ini gempar Aji ini terima uang sekitar 2 juta dan dibagi 3 jadi selama seminggu itu mereka ini foyer-foyer mereka jajan di warung mereka keluar bareng makan-makan dan lain sebagainya sampai-sampai banyak orang ini yang mendatangi Aji Dek kira-kira besok ini nomornya berapa yang tembus nah Aji ini gak bilang apapun karena Aji merasa kalau rahasia ini tak pungkar ke mereka nanti mereka ini bisa tembus juga nomornya jadi Aji menyimpan hal itu dan sekitar seminggu setelah itu ketika mereka ini sudah menghabiskan uangnya Aji dan teman-teman ini mulai punya pikiran lagi ini uang sudah mulai habis kita butuh uang sejan lagi gimana kalau kita cari nomor lagi di kuburan oke malam nanti kita siapkan semua perlengkapannya nah malam itu ketika mereka sudah siap cuaca pada malam itu ini mendung nah tapi mereka ini karena sudah niat ingin cari nomor mereka tetap berangkat ternyata begitu sampai di pemakaman hujan ini turun begitu derasnya nah karena mereka ini sudah jalan sekitar 15 menit dari rumahnya dan posisi hujan waktu itu jadi mau gak mau mereka harus tetap di sana nah disitu di pemakaman ini ada satu bangunan yang difungsikan biasanya untuk siara-siara jadi para peziara yang datang ke makam biasanya duduk-duduk di areal itu nah akhirnya Aji dan teman-teman ini memilih tempat itu mereka berteduh di sana dan sambil nunggu hujan ini reda ternyata begitu ditunggu sekitar 1 jam kemudian hujan ini gak juga reda nah Aji ini punya inisiatif dia punya usulan sudah lah kita lakukan disini aja kita bakar menyan disini dan kita rapalkan mantra disini nah di dekat area para peziara itu ada pohon jengkol yang begitu besar sekali disanalah Aji dan teman-teman ini mulai bakar menyan dan mulailah Aji ini merapalkan mantra-mantra nah sekitar 30 menit kemudian belum selesai Aji ini baca mantra tiba-tiba satu temannya yang namanya Rian ini tiba-tiba merontak-rontak dia ini berlagak seperti harimau dan waktu itu otomatis Aji dan Wahyu itu juga ketakutan karena sebelum-sebelumnya gak pernah melihat Rian ini seperti ini jadi Rian itu tangannya membentuk seperti kuku dan dia langsung menatap ke arah Aji dan Wahyu dan semua peralatan-peralatan yang ada disana seperti menyandang dan sebagainya dioprak-aprak oleh Rian dan pada saat itulah Aji ini merasa wah Rian ini kesurupan jadi pada saat itu si Rian ini tiba-tiba langsung naik ke pohon dan dia turun lagi dan mengaum-aum seperti harimau Aji ini yang pada saat itu panik dia belum sempat berpikir nah pada saat itu karena Rian ini terus-terusan dia lari kesana kesini sampai sesekali dia naik ke pohon akhirnya Aji dia ingat lagi ilmu yang pernah diajarkan oleh pamannya jadi mulailah Aji konsentrasi dan mulai melakukan ilmu tenaga dalam tubuh dari Rian ini dipukul oleh Aji dan kemudian Rian ini tersungkur jatuh dan waktu itu Rian ini sadar nah karena mereka sudah mulai panik dan ketakutan mereka pun pulang begitu keluar dari makan wahyu itu seperti melihat satu sosok pocong yang berdiri menghalangi mereka nah waktu itu Aji ini sempat bilang sudah yuk apikan aja gak usah terlalu diperhatikan apikan selama mereka ini jalan keluar ke arah makan itu mereka ini diperhatikan sosok-sosok yang tinggi besar seperti pocong dan ada beberapa kali kutil anak ini yang terbang mengikuti mereka begitu mereka keluar dari makan kondisi ini masih hujan mereka pun langsung menuju ke rumah dan belum sampai rumah karena mereka ini awalnya mengantarkan Rian karena Rian ini kesurupan dari awal begitu belum sampai ke rumah Rian Rian ini kesurupan lagi dia tiba-tiba langsung loncat dan berdiri di atas tembok dan memandangi ke arah wahyu dan Aji Aji sekali lagi langsung bilang ya Rian ternyata Rian ini masih kesurupan dan gak lama setelah itu ketika Rian ini turun Aji ini langsung lagi memukul tubuh Rian dengan bacaan-bacaan tenaga dalamnya itu dan Rian ini kembali sadar nah belum sampai ke pintu rumah Rian ini tiba-tiba kesurupan lagi dia ketawa seperti ketawanya perempuan pada saat itulah Aji ini benar-benar ketakutan dan langsung Aji dan Wahyu ini meninggalkan Rian nah keesokan harinya belum ada kabar lagi dari Rian mereka belum tahu Rian ini seperti apa dan pada saat ada di sekolah mereka ini belum juga melihat Rian sampai lah dua hari kemudian si Aji dan Wahyu ini dipanggil oleh satu orang tetangganya pada saat itu tetangganya bilang Dek kalian dicari sama kakeknya Rian dia menunggu kalian disana Aji ini sudah merasa bahwa wah pasti kakeknya Rian ini marah ke kita karena mereka tahu bahwa kakeknya Rian ini adalah seorang yang punya ilmu dia bisa dikatakan orang yang mampu dengan halal yang semacam itu dan dengan ketakutan Aji dan Wahyu ini langsung menuju ke rumahnya Rian dan disana kakeknya ini sudah duduk-duduk di depan rumah pada saat itulah ketika Aji ini datang langsung Aji ini ditampar oleh kakeknya dan pada saat itu kakeknya Rian ini terlihat marah sekali kemudian setelah itu Aji ini didudukkan disana langsunglah kakeknya ini bilang kamu ajak kemana cucuku kemarin itu nah Aji ini dengan ketakutan bilang ya kakek maaf kakek kami cari nomor togel di pemakaman yang ada disana kalian gak tau makam itu makam keramat dan Rian ini sudah berulang kali berhari-hari terus kesurupan berkali-kali dan yang masuk ketubur Rian ini gak hanya satu sosok tapi banyak sekali yang masuk ke Rian gara-gara kelakuan kalian ini Rian ini berulang kali kesurupan dan saya harus kembali ke makam berulang kali untuk meminta maaf pada penunggu yang ada disana nah sekali lagi Aji dan Wahyu cuman menunggu Dian dan gak ngomong satu apapun karena gimana pun juga mereka ini merasa bersalah dialah yang mengajak Rian menuju ke pemakaman jadi cerita dari kakeknya Rian ketika Rian ini pulang ke rumah selama berhari-hari Rian ini terus-terusan kesurupan dan yang masuk ketubur Rian ini selalu berganti-ganti kadang-kadang Rian ini dimasuk sosok pocong dan kadang-kadang dia dimasukkan sosok alimau kadang-kadang juga dia ketawa seperti putih lana dan suaranya itu seperti suara perempuan nah sampai di hari ketiga itu akhirnya kakeknya Rian ini bilang ke Aji dan Wahyu jangan sekali-sekali melakukan hal itu lagi memang bangsa seperti itu akan ngasih kamu nomor dan dia akan mengistimewakan kamu tapi jangan lupa bahwa ada harga mahal yang harus dibayar dan kalian tahu sendiri bahwa harga mahal yang harus dibayar ini adalah Rian berulang kali kesurupan jadi pesan kakek jangan sekali-sekali bersekutu dengan mereka dan jangan sekali mendekati hal-hal yang dilarang oleh agama seperti judi, toge, dan lain-lain dan sekali lagi Aji dan Wahyu ini cuma tertunduk Dian dan akhirnya Dian ini minta maaf ke kakeknya Rian nah setelah itu pun kakeknya Rian ini megang kepala Aji dan Wahyu dan mereka pun dipersilakan pulang setelah kejadian itu akhirnya Aji ini mulai sadar bahwa yang dilakukan itu dia cari nomor togel di kukulan itu yang dilakukan ini tidak benar nah pada saat itulah Aji ini mulai sadar dan gak berani melakukan hal itu lagi karena pada saat itu Aji ini melihat sendiri kelakuan Rian ini gak seperti biasanya dia kesurupan yang benar-benar gak bisa dikendalikan oleh mereka nah cerita inilah yang dibagikan oleh Aji dan kisah ini pernah terjadi di tahun 2010 tepatnya di Kabupaten Simaluhum, Sumatera Utara terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton tayangan ini semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmau teman-teman semua mohon maaf kalau ada salah satu kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati